Dinas Kesehatan Magetan memastikan vaksinasi COVID-19 tetap berjalan selama bulan puasa. Dinkes memastikan vaksinasi selama bulan puasa aman dan sesuai keputusan MUI, vaksinasi tidak membatalkan puasa. Vaksinasi COVID-19 terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kaupaten Magetan atau TNI Polri setempat. Meskipun capaian vaksin sudah 90 persen, vaksinasi terus dilakukan, utamanya vaksin dosis 2 dan booster. Kepala Dinas Kesehatan Magetan Rohmat Hidayat menjelaskan, memasuki bulan puasa Ramadan nanti, vaksinasi COVID-19 tetap akan dilaksanakan. Menurut Rohmat, dari sisi medis, vaksinasi tetap aman bagi mereka yang sedang berpuasa. Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menegaskan, vaksinasi tidak membatalkan ibadah puasa. Sehingga saat Ramadan nantinya, vaksinasi akan tetap digelar seperti biasanya, sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sesuai dengan surat fatwa dari MUI tahun 2021 kemarin, bahwa vaksinasi itu tidak membatalkan puasa. Jadwal kegiatan vaksinasi tetap kita laksanakan, jadi di semua puskesmas, silahkan datang ke puskesmas di tempat wilayah masing-masing untuk mendapatkan vaksinasi. Dosis 1, 2 maupun yang dosis 3 booster. Data dari Dinas Kesehatan, cakupan total vaksinasi sudah mencapai 90% untuk dosis 1. Dosis kedua berada di angka 80%. Untuk vaksin lanjutan atau booster masih rendah, yaitu 7%. Adanya himbawan vaksin booster saat hendak mudik lebaran, diharapkan bisa berdampak positif bagi masyarakat untuk segera vaksin booster. M. Ramzi, JTV, Magetan